Efek adiksi dari menonton konten-konten nomografi ini bisa membuat neurotransmitter di otak itu menjadi berubah. Bahkan yang menjadi parahnya kalau dia adiksi, kalau nggak nonton itu kayaknya ketagihan, kayak orang nggak ngerokok gitu ya. Kayak nggak dicuntik narkoba, wah ini udah bahaya nih. Nah ini persoalan serius, makanya pasal 17-nya mengatakan bahwa pemerintah wajib untuk mencegah. Batasannya melanggar keusahaan, kan agak luas kan? Melanggar keusahaan itu pengertian sempitnya adalah pornografi. Kalau yang membuat, kenanya Undang-Undang Pornografi. Atau membuat dapat diaksesnya oleh publik, nah itu kena Undang-Undang ITE, pasal 17-nya. Revolusi ahlak, justru ahlak kita di dalam bernegara. Revolusi kita ini harus dari atas memberikan contoh keladan, tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Bolehkah nonton film porno? Menonton film seperti ini, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, akan merusak fitro kita yang ada sebenarnya. Selain mendukung keseluruhan, kita melihat auratnya orang. Ini juga dosa lainnya sendiri. Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Padli Jom pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya. Padahal enggak, dianya sendiri. Siapa yang akan kita pilih? Sembilan orang. 2018 bulan Juni. 2019 bulan April. Bupati. Wali kota. Gubernur. Presiden. Wakil Presiden. DPR Kota. DPR Provinsi. DPR Pusat. DPR Pusat. DPR Pusat. Ingat, kalau salah sekali, salah tahun ini, salah tahun depan, lima tahun kita akan merasakan efek akibatnya. Yang masih belum peduli pada politik, yang masih belum peduli kepada DPR, yang masih belum peduli pada wakil rakyat, pilih orang yang memperjuangkan Islam. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermaktabat. Staff ahli menkomen for bidang hukum Prof. Henry Subiakto, memberikan pesan nyelekit yang ditujukan untuk anggota DPR RI Fadli Zon. Awalnya, Prof. Henry mengaku pihaknya tidak tertarik untuk memberikan komentar akun kumpulan video porno yang menyeret anggota DPR RI Fadli Zon. Pernyataan Henry diduka untuk menyedir Fadli Zon yang jadi perbincangan ramai di media sosial karena menyukai V-CAP di akun Twitter pribadinya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Kalau emang ente memang kepleset, ngelain itu boket, yaudah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyalain-nyalain anak buah. Yang ketiga, uang yang kita beli barang itu, ini bukan soda kok, tapi uang yang haram, salah tempatnya. Ada tanggung jawab sendiri, Henry Kiamat. Ada banyak dosanya nih, dari sisi yang lain mengganggu kejiwaan. Maaf, saya tidak tertarik bicara tentang boket dan akun pecintanya. Kita bicara yang lain aja yang lebih bermanfaat dan tidak memalukan. Cuitnya di akun Twitternya, Di sisi lain, adalah Habib Hushin Shihab atau Hushin Shihab menanggapi pelaporan atas Fadlizon yang diduga telah melakukan tindak pidana pornografi berupa menyukai konten pornografi di Twitter. Hushin Shihab meminta kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk bisa merespons laporan dari masyarakat. Selain itu, Hushin Shihab juga meminta Polri untuk bisa bersikap adil. Ia pun membandingkan dengan kasus Giselle Anastasia yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita minta polisi Edis Humas Polri berlaku adil soal kasus FZ yaitu Fadlizon. Tulis Hushin Shihab. Hushin Shihab mengingatkan Polri meskipun Fadlizon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tetap harus diproses hukum sampai tuntas. Jangan mentang-mentang DPR tidak diproses sampai tuntas. Sementara Giselle sudah ditetapkan jadi tersangka. Tambahnya. Bahkan, dalam cuitannya, Hushin Shihab mengingatkan Polri bahwa tindak asusila yang dilakukan Fadlizon itu ia nilai menggunakan uang rakyat. Sedangkan, Giselle tidak. Fadlizon dibiayai pakai uang rakyat. Giselle enggak. Tambahnya. Hushin Shihab menilai bahwa langkah tersebut sebagai hal yang tepat dilakukan dan mendorong untuk terus diproses. Ia menganggap proses hukum yang dihadapi oleh Fadlizon sebagai peringatan bagi wakil rakyat lain untuk tidak sembarangan menggunakan uang rakyat. Jangan kasih kendor. Biar jadi pembelajaran buat wakil rakyat yang lain. Agar enggak sembarangan pakai uang rakyat. Tulisnya. Digabarkan, Fadlizon dilaporkan oleh Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia atau APMI, Abi Febrianto Dunggiyo pada Jumat 8 Januari 2021 ke Mabes Polri. Dari postingan foto Twitter Abi Febrianto Dunggiyo menampilkan foto surat tanda terima laporan dari Baris Krimpolri. Namun sebelumnya, politisi Kerindra tersebut mengklaim bahwa hal tersebut sebagai tindakan yang tidak disengaja oleh tim admin pengelolanya. Saya dan tim admin sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like sehitung tak senonoh, yang ada selalu blokir. Mungkin saja ada kelelaian staff ketika blokir. Sudah saya tegur dan evaluasi. Tulisnya, Bu Anas Alaidit, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, masih bersikeras soal sikap Fadlizon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang menyukai konten pornografi di Twitter. Fadlizon yang sebelumnya telah dilaporkan ke polisi dan dengan berdasarkan undang-undang, ia terkena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Oleh karena itu, Bu Anas menilai tingkah Fadlizon layak jadi contoh bagi pejabat lain. Dilihat dari tweetan di akun Twitternya, Bu Anas Alaidit mengungkapkan kasus tersebut bisa dicontoh pejabat lain. Kasus Fadlizon ini mestinya layak dicadikan contoh bagi pejabat lain, tulis Bu Anas. Bu Anas menyebut bahwa ancaman pidana di atas 5 tahun tak cukup. Seharusnya, Fadlizon mundur sebagai wakil rakyat. Tidak hanya mundur sebagai wakil rakyat, tapi proses hukum terhadapnya apalagi ancaman pidana-nya serius di atas 5 tahun. Tambahnya. Diketahui, Febrianto Dunggio alias Abi telah melaporkan Fadlizon ke Baris Krim Polri pada tanggal 8 Januari 2021. Abi melaporkan Fadlizon dengan dugaan tindak pidana pornografi atau prostitusi melalui media elektronik atau media sosial. Berkenaan dengan Pasal 17 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Terima kasih telah menonton!